Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota Hiduplah seorang pria bernama Hamza Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang kurang mampu Hamza menghadapi banyak kerintangan Dalam mencapai impian-impian hidupnya Namun ada satu musuh yang selalu mengintai di sudut pikirannya Kecentrungan untuk menunda pekerjaan Hamza, seorang pria berusia 28 tahun Yang memiliki mimpi yang besar Mengerti bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan kebiasaan buruk ini Menghalangi jalan menuju ke sebesarnya Ia tahu Di balik cobaan hidup yang ia hadapi Terdapat kesempatan besar Untuk meraih tujuannya Tidak ia berani Mengubah pola pikirnya Hamza pun memutuskan Untuk berani melangkah melewati batas-batas dirinya Ia menyadari bahwa perubahan harus dimulai diri dalam dirinya Hamza duduk sendiri di sudut ruang kecil rumahnya Menatap cermin dengan pandangan penuh harapan Ia memvisualisasikan impian-impian yang terangkai dalam benaknya Menggambar garis-garis masa depan yang ia idamkan Ia membiarkan dirinya terhanyut Dalam energi positif Dan keyakinan akan kemampuannya Untuk mewujudkan semua itu Namun Hamza tidak puas hanya berhayat Ia menyadari Bahwa mimpi Tanpa tindakan Tidak lebih dari sekedar bayangan Maka dengan penuh semangat Ia mulai menyusun rencana aksi yang terperinci Hamza pun membagi setiap tujuan besar Menjadi serangkaian langkah-langkah yang kecil dan terjangkau Ia membuat daftar-daftar tugas yang harus dilakukan setiap harinya Dan menempatkannya dengan hati-hati di papan pengingat di tembok kamarnya Yang mulai rapuh Kini Tugas itu tidak lagi terasa menakutkan Dan terlalu jauh untuk dicapai Hamza merasa Termotivasi Dan bersemangat untuk memulai Namun tidak ada perubahan besar yang datang tanpa tantangan Hamza dengan penuh terampilan Mengubah setiap rintangan yang ada menjadi peluang untuk tumbuh Ketika ia menghadapi kesulitan dan kejenuhan Ia menghadapinya dengan kepala tegak Dan senyuman di bibirnya Ia tahu Bahwa hanya dengan menghadapi tantangan itu Ia akan menemukan kekuatan Dan wawasan-wawasan baru Ia mengantarkannya Pada perubahan yang sejati Hamza pun menyadari Bahwa perjuangan Tidak boleh dijalani seorang diri Ia mencari dukungan Dari orang-orang terdekat Dan komunitas Yang memiliki tujuan yang sama Dalam pertemuan dengan teman-teman seperjuangannya Ia merasakan semangat kebersamaan Dan saling dukung Yang membakar semangatnya untuk semakin sukses Mereka berbagi cerita Memberikan saran Dan saling menguatkan dalam keadaan sulit Dalam momen-momen itu Hamza merasakan Betapa pentingnya memiliki seseorang yang mendukung Dan memahami perjuangannya Hamza pun menyadari Bahwa perubahan itu membutuhkan disiplin yang kuat Ia mengajarkan dirinya sendiri Untuk mengelola waktu dengan bijak Dan menetapkan tenggang waktu yang realistis Untuk setiap tugas Ia menyesuaikan kebiasaan harian Dan membentuk oportunitas yang membantunya Untuk tetap fokus Ia Meski terkadang tergoda Untuk kembali ke sana nyaman Namun ia terus berusaha Dan berjuang Mengatasi kudaan itu Dan akhirnya Saat ia melangkah maju dengan tekat yang tak tergoyangan Hamza menyadari Betapa pentingnya menghargai hasil Dan merayakan kemajuan Setiap kali ia mencapai tujuan besar Ataupun tujuan yang sederhana Ia memberikan dirinya momen untuk merenung dan bersyukur Ia merayakan langkah-langkah kecil yang membawanya mendekat impian-impian besar Yang telah ia gambar di awal perjalanan hidupnya Bahkan dengan semangat yang menggelora dalam dirinya Hamza membuktikan Bahwa keterbatasan Tidak pernah bisa menghalangi seseorang Untuk mengwujudkan impian-impian mereka Ia mengajarkan kepada kita semua Bahwa dengan keberanian Kerja keras Dan perubahan pola pikir Kita bisa meraih apapun yang kita impikan Meski Dalam situasi yang sulit Perjalanan Hamza Dalam mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan Adalah sebuah kisah yang menyentuh hati Ia melalui masa-masa sulit Tetapi dengan gigih Memperjuangkan tujuannya Dengan penuh keberanian Hamza menyadari Bahwa dibalik keterbatasan Dan cobaan hidupnya Terdapat kekuatan yang luar biasa Yang siap Mengantarkannya pada keberhasilan Setiap kali Hamza menghadapi rintangan Atau kejenuhan Ia tak pernah lupa Akan akar sejati Impian-impian tersebut Ia teringat akan masa kecil Yang penuh tantangan Ketika ia melihat keluarganya berjuang Untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari Perjuangan mereka Menjadi sumber inspirasi baginya Mengingatkannya Bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja Ia menyadari Bahwa keberhasilan yang sejati Tidak hanya didasarkan pada pencapaian pribadi Tapi juga pada kemampuannya untuk berbagi Dan memberi manfaat bagi orang lain Ketika Hamza berhasil mencapai tujuan hidupnya Ketika memimpin-impinnya menjadi kenyataan Ia merasakan kebahagiaan yang tak tergambarkan Ia melihat kembali perjalanan panjang yang ia tempuh Mengingat setiap tantangan Kejatuhan Dan keberhasilan yang telah membentuknya Menjadi pribadi yang kuat dan tahan banting Ia merasa beruntung Telah mengubah pola pikirnya Melepaskan kebiasaan menunda yang menghambatnya selama ini Ia mengingatkan dirinya sendiri Dan juga kita semua tentunya Bahwa setiap orang Memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya Tidak peduli latar belakang Atau keterbatasan yang ia miliki Kisah perjalanan Hamza Dalam mengubah hidupnya Menjadi bukti hidup Bahwa kekuatan Tekad Dan semangat Dapat mengubah segalanya Dan setiap orang Memiliki potensi untuk meraih impian-impian mereka Jika mereka berani Memulai Dan berhenti menunda Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!